Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di video kuliah imunologi hari ini kita akan membahas tentang materi imunoprofilaxis yang menjadi spesial pada episode kali ini adalah saya mencoba berkolaborasi dengan Bapak Dr. Gigi Harif Suryadinata spesialis orthodontis sehingga nanti kita akan berdiskusi tentang imunoprofilaxis langsung saja untuk itu mari kita simak bersama videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bercoba berkolaborasi dengan Bapak Dr. Gigi Harif untuk menyampaikan materi kuliah imunologi yang ke 7 ya kalau gak salah Pak setelah UTS ini terkait dengan imunoprofilaxis untuk itu langsung saja kita mulai, akan dimulai terlebih dahulu oleh Pak Arif Suryadinata waktu dekat saya persilakan Pak baik, terima kasih Pak Alif pada hari ini kita lanjutkan materi tentang imunoprofilaxis dari matahulia mikroimun seperti yang sudah pernah Anda pelajari tentang sistem imun Anda sudah belajar tentang apa namanya respon imun non-spesifik, spesifik antigen dan antibody sehingga materi pada hari ini kita bahas tentang imunoprofilaxis gimana sesuai dengan definisi dari imunoprofilaxis itu sendiri adalah suatu upaya pencegahan terjadinya suatu penyakit dengan cara kita meningkatkan sistem imun yang ada pada tubuh jadi ini ada beberapa hal yang mungkin saat ini sedang happening ya jadi tentang COVID-19 kalau pada saat-saat ini sedangkan untuk beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2012 ada seperti MERS satu jenis coronavirus ini terjadi sekitar tahun 2012 di daerah Timur Tengah sedangkan untuk COVID-19 ini terjadi secara pandemi hampir di seluruh negara di dunia terjadi sejenis serupa tetapi tidak sama bisa kita lihat di sini untuk mortalitasnya sendiri MERS ini memiliki mortalitas yang cukup tinggi 20-25% bahkan ada yang mengatakan hingga sampai 30% sedangkan COVID-19 hingga bulan ini April sekitar 14, sekian persen semoga tidak naik dengan angka kejadian sekarang sekitar 2,5 juta angka kejadian kemudian angka kematian mencapai sekitar 170 ribu semoga tidak bertambah seperti itu tentu saja banyak langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan yang pertama tentu saja seperti anjuran pemerintah kita gunakan masker di sini kemudian sering-sering cuci tangan dan sebagainya itu merupakan langkah-langkah preventif bisa dikatakan sebagai bentuk imunoprofilaksis dalam bentuk yang paling sederhana seperti itu hanya saja memang tingkat efisiensinya tentu saja sangat tergantung dari jenis masker yang kita gunakan dan sebagainya sedikit saya tambahkan lagi Pak bahwasannya masih menyambung terkait dengan COVID-19 ini sebenarnya COVID-19 ini disebabkan oleh suatu virus saya coba share saya coba share screen Pak ya COVID-19 sebenarnya ini sama-sama disebabkan oleh suatu virus yang kita sebut dengan sebelum awal happeningnya ini kita sebut dengan beta coronavirus nah beta coronavirus ini seperti yang disebutkan oleh dokter Arif tadi juga ternyata dahulu tahun 2012 2012 sampai 2013 itu menyebabkan suatu endemik MERS-CoV atau penyakit MERS sebelum itu jauh tahun 2002 sampai 2003 itu juga menyebabkan penyakit sejenis yakni SARS jadi sama waktu itu juga terdeteksi di daerah timur tengah kemudian setelah di apa namanya sampai sekarang juga SARS maupun MERS belum ditemukan vaksin ya sehingga belum sempat ditemukan ternyata sudah mampu menyebabkan pandemi dengan subtipe virus yang sama beta coronavirus ini menunjukkan bahwasannya virus tersebut memiliki apa ya kemampuan adaptable yang sangat tinggi ternyata seperti itu sehingga ya kita semua sekarang sedang berpacu dengan waktu begitu jadi ini sangat erat kaitannya dengan apa namanya imunoprofilaksis yang akan kita bahas pada hari ini jadi terkait dengan definisi dari imunoprofilaksis itu sendiri adalah suatu upaya pencegahan penyakit infeksi tentu saja dengan cara meningkatkan respon imun sesuai dengan kata-katanya profilaksis adalah suatu bentuk pencegahan terjadinya suatu penyakit dalam hal ini tentu saja adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme dan cara imun jadi memang sistem imun kita yang harus ditingkatkan harus diperbaiki karena memang hingga saat ini memang belum ada obat yang secara efektif mampu membunuh virus secara langsung yang ada hanyalah obat-obat antivirus yang hanya memiliki mekanisme untuk menghambat perkembangan ya multiplikasi dari virus itu sendiri sedangkan ketika akan mengeliminasi dari virus yang sudah masuk ke dalam tubuh ataupun yang sudah masuk ke dalam sel ini sangat mengandalkan dari kekuatan sistem imun yang kita miliki terutama adalah sistem imun adaptif atau respon imun spesifik baik dari jalur humoral maupun jalur seluler hanya saja memang di sini respon imun adaptif dalam hal ini baik humoral maupun seluler memiliki kelemahan dalam tanda kutip artinya apa kelemahan ini adalah waktu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktifasi terhadap sistem humoral dan seluler pada respon imun imun adaptif ini memerlukan waktu yang relatif lama artinya butuh beberapa hari butuh beberapa minggu untuk bisa aktif secara efektif sehingga seseorang akan lebih mudah untuk jatuh terhadap kondisi sakit terlebih dahulu kita tidak menginginkan hal tersebut supaya tidak supaya tidak jatuh pada kondisi sakit atau supaya respon imun adaptif ini dapat berjalan lebih cepat maka dilakukan trigger atau stimulasi trigger atau stimulasi inilah yang kita kenal dengan istilah vaksinasi vaksinasi atau imunisasi dalam hal ini adalah imunisasi aktif di mana diberikan suatu antigen ataupun bentuk apa namanya monogen yang dapat mengaktifasi sistem imun adaptif sehingga harapannya di kemudian hari ketika ada antigen sesungguhnya yang masuk ke dalam tubuh kita tubuh kita akan jauh lebih cepat merespon keberadaan dari antigen yang hadir pada tubuh kita itu yang kita namakan sebagai bentuk imunoprofilaxis atau vaksinasi jadi saya garis bawahi tadi yang dijelaskan oleh dokter Arief bahwasannya imunoprofilaxis itu adalah segenap cara yang digunakan untuk dapat mencegah penyakit dengan cara mengembangkan imun ada juga vaksinasi tadi juga disebutkan vaksinasi ini nama lainnya adalah imunisasi aktif karena imunisasi aktif jadi mungkin ada sedikit yang perlu saya koreksi mungkin barangkali istilah di sini jadi teman-teman gunanya untuk mengikuti kuliah ini adalah tahu gak hanya sekedar membaca powerpoint bahwasannya imunoprofilaxis ini vaksinasi ini termasuk imunoprofilaxis nah sedangkan imunoprofilaxis belum tentu vaksinasi karena imunisasi sendiri nanti akan kita pelajari ada imunisasi aktif ada imunisasi pasif jadi ada yang ditambahkan sejumlah antigen untuk memicu timbulnya respon imun tetapi juga ada yang ditambahkan langsung antibody-nya misalnya seperti itu itu yang seperti imunisasi aktif jadi bisa saya di sini bahwasannya imunoprofilaxis belum tentu vaksinasi tetapi vaksinasi pasti merupakan satu imunoprofilaxis karena tujuannya untuk mencegah timbulnya penyakit dan mencari meningkatkan respon imun monggo Pak dapat dilanjut kembali baik ya jadi imunisasi di sini adalah upaya usaha untuk membuat tubuh kita menjadi kebal artinya lebih tahan terhadap adanya suatu paparan antigen yang dapat menyebabkan suatu penyakit vaksinasi sendiri masuk dalam bagian dari imunisasi aktif seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alif tadi bahwa memang imunisasi itu bisa kita bagi menjadi imunisasi aktif dan pasif imunisasi aktif ketika memang yang masuk ke dalam tubuh kita adalah berupa antigen sehingga memang antigen inilah nanti yang akan merangsang secara aktif tubuh kita untuk memproduksi sel-sel imun dalam hal ini yang diharapkan adalah sel imun dari jalur humoral maupun dari jalur seluler pasal imun adaptif imunisasi aktif yang seperti disampaikan Pak Alif yang masuk ke dalam tubuh kita bukanlah vaksin tetapi sudah dalam bentuk jadi antibody yang sudah siap untuk digunakan yang sudah siap untuk dimanfaatkan oleh tubuh dalam proses eliminasi dari antigen yang suatu saat akan bisa masuk ke dalam tubuh kita seperti itu setelah pengembangan vaksin ini sendiri pertama kali disini awalnya dilakukan oleh Edward Jenner melalui vaksin virus digunakan untuk smallpox disini ini awal mula pembentukan dari vaksin itu sendiri dimana pada sapi yang sudah pernah terkena virus ini ternyata di kemudian hari dia lebih tahan ini yang menjadi asal mula awal mula penemuan dari vaksin yang dilakukan oleh Edward Edward Jenner ini ada tarif lanjut aja pak langsung kita ke sejarahnya ya ya jadi saya lanjutkan ya vaksin baik ya lagi sampai sini jadi nah ini langsung langsung ke vaksin bahwasannya vaksin itu memiliki dua macam efek yang pertama adalah vaksin melindungi individu dari serangan penyakit kemudian vaksin juga memberikan heart immunity nah ini barangkali salah satu istilah yang belakangan ini sering kita dengar lagi misalkan teman-teman sering mendengar berita kemudian ada heart immunity terkait dengan COVID-19 heart immunity ini sendiri adalah imunitas yang didapatkan suatu populasi dengan adanya beberapa individu yang memiliki kekebalan misalnya terhadap serangan infeksi jadi misalkan kalau misalkan saya punya suatu populasi begitu ya terdiri dari banyak individu ini adalah yang warna merah ini adalah individu-individu yang rentan rentan untuk terinfeksi kemudian yang hijau ini adalah individu yang sudah divaksinasi yakni yang memiliki kekebalan tubuh nah dengan adanya apa nama heart immunity ada beberapa orang yang kebal ini maka kita tahu misalkan suatu apabila suatu infek agen penginfeksi misalkan virus gitu ya virus ini kan menyebar dari individu satu ke individu yang lain misalkan virus ini menyerang orang yang rentan maka dia akan sakit terinfeksi apabila kemudian virus ini dipindahkan ke individu yang kebal maka dari sini dia akan berhenti karena akan diadikasi oleh kekebalan tubuhnya dia tidak akan melanjutkan untuk spreading ke individu yang lain jadi dapat dipastikan heart immunity adalah suatu transmisi penyakit dalam populasi yang dapat dicegah karena ada anggota yang imun nah salah satu tujuan dari apa namanya vaksinasi adalah memberikan efek heart immunity jadi satu untuk melindungi satu individu yang saya beri warna hijau kemudian yang kedua melindungi populasi melalui penghentian persebaran apa namanya agen infeksi karena misalkan contohnya virus lagi dia kan dia tidak bisa hidup ketika dia tidak ditransmisikan ke individu yang lain kemudian disini juga dijelaskan dalam slide ini ada tiga tipu vaksin ya pertama adalah vaksin yang attenuated atau yang dilemahkan yang kedua vaksin yang inactivated atau dibunuh serta vaksin yang berupa makromolekul yang dimurnikan dari apa namanya agen infektornya sebenarnya ada beberapa jenis lagi yang terbaru hanya saja ini untuk memudahkan kita jadi ada tambahan juga ada yang disebut dengan DNA vaksin ini memanfaatkan rekombinasi DNA kemudian ada juga toxoid yang digunakan untuk vaksin dan macam-macam barangkala nanti di tengah di tengah slide bisa kita jelaskan begitu Bapak Arief apa yang ingin tambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi jadi memang kepentingan vaksin ini bukan secara individu saja untuk seseorang tetapi yang lebih penting disini adalah memang meningkatkan ketahanan dari suatu populasi agar sebaran dari mikro cepat seperti yang kita ketahui saat ini memang secara mortalitas agak kurang stabil seperti yang kita ketahui memang secara mortalitas bisa dikatakan lebih rendah daripada MERS tadi tetapi secara penyebaran dia lebih cepat bisa sampai sekitar 19 kali lebih cepat proses penyebaran sehingga memang ini yang menyebabkan kondisi pandemi pada saat ini ini menjadi masalah kita bersama apalagi memang belum ditemukan adanya suatu vaksin yang bisa untuk mencegah adanya COVID-19 karena memang seperti yang kita ketahui memang virus ini memiliki kemampuan mutasi yang cukup tinggi bahkan ada yang mengatakan sudah sampai 30 jenis sudah ada 30 sekian jenis dan sebagainya tentu saja ini menjadi suatu kesulitan tersendiri dalam proses pembuatan vaksin dari virus ini tetapi tetap harus optimis tidak boleh menyerah seperti itu karena memang kita mengharapkan ubuh kita bisa tahan terhadap serangan dari virus ini dalam hal ini memang herd immunity ketika ada banyak orang yang sakit dan orang sakit ini mampu untuk sembuh sebetulnya itu adalah cara pembentukan herd immunity secara alami ketika memang vaksin belum ditemukan hanya saja memang waktunya terlalu lama waktunya terlalu lama bisa puluhan tahun bisa puluhan tahun dan itu tentu saja akan banyak memakan korban kita tidak menginginkan kondisi tersebut oke monggo dilanjutkan ini kita masuk ke prinsip vaksinasi vaksinasi merangsang imun respon adaptif yang protektif jadi seperti yang kita kemarin sudah pelajari terkait dengan innate immunity dan adaptive immunity bahwasannya ketika terjadi second infection maka respon imun akan dua kali lebih kuat berbandingkan infeksi yang pertama sehingga dengan diharapkan dengan memberikan vaksin ini pada respon yang pertama tubuh kita sudah mulai membentuk sistem imun terutama sel T memory atau sel B memory juga sehingga ketika second infection sel tersebut tidak usah untuk beradaptasi lagi menunggu respon tujuh hari maka pada hari pertama infeksi langsung menunjukkan second second response yang lebih kuat kemudian bentuk imunogen yang aman untuk vaksin jadi ini ada beberapa macam ada mikrobamati atau dimodifikasi subseluler fragment dan toxoid yang tadi saya sebutkan pertama mikrobamati jadi yang perlu dicermati dari mikrobamati ini bukan mikrobamati secara sepenuhnya jadi misalkan saya mempunyai suatu agen contohnya saya agak lupa untuk vaksin yang mikrobamati ini saya mempunyai mikroba yang mana dia memiliki antigen misalkan di permukaannya nah mikrobamati ini kemudian kita paparkan baik secara fisik maupun semikal sehingga dia secara apa namanya hakikatnya sebenarnya dia mati namun mati di sini jangan sampai menghilangkan antigenisitinya misalkan dia tadinya aktif mempunyai aktif bereplikasi kemudian di sini kita hancurkan DNA-nya atau kita hancurkan nukleinya sehingga tidak ada mampu bereplikasi lagi tetapi antigenisitinya masih ada yang kita harapkan jadi bagian pada permukaannya contohnya masih bisa dikenali nah ini disebut dengan vaksin dengan tipe mikroba yang dimatikan saya agak lupa mungkin contoh vaksinnya adalah polio 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 misra serubila masuk juga kalau tidak salah nanti kita coba di belakang kalau tidak salah ada beberapa tabelnya kemudian ada juga subselular subselular ini contohnya tadi seperti itu kita ambil bagian dari selulernya saja misalkan protein kapsulnya kita ambil sebagian ini saja yang kita gunakan untuk vaksin sehingga diharapkan dengan terpaparnya protein kapsulnya seakan-akan sudah terpapar oleh mikrobanya jadi tidak seberbahaya apabila terpapar mikrobanya langsung tapi cukup mampu menginduksi sistem imun kemudian fragment ini sama juga hampir sama dengan subseluler bisa berupa molekul DNA atau RNA virus DNA bakteri dan lain-lain toxoid ini adalah toxin apa selainnya senyawa-senyawa yang dilepaskan oleh bakteri tersebut yang dapat menimbulkan respon imun nah ini bisa kita jadikan juga antigen sehingga mampu dijadikan sebagai vaksin untuk mengatasi serangan atau invasi bakteri penginfeksi nah biasanya vaksin ini disertai dengan ajupan nah ajupan ini apa namanya membantu istilahnya membantu si vaksin untuk memicu respon imun kadang biasanya vaksin sendiri saja misalkan contohnya subseluler tadi ini dia tidak cukup kuat untuk menimbulkan respon imun tapi perlu ditambahkan ajupan nah mekanisme kerja ajupan ini macam-macam salah satunya yang saya ingin sebutkan adalah dia memperlama kontak antara sistem imun dengan vaksinnya dengan si antigennya tadi ada yang dengan cara dibuat suatu kompleks menggunakan contoh ajupan yang sering digunakan juga ALOH3 nah disini dia kan merupakan suatu apa namanya logam dimana karakteristik logam itu salah satunya juga mampu menghelat atau membuat kompleks misalkan ini antigen yang tadi kita tambahkan nah dia akan mengikat antigen-antigen tersebut sehingga satu kali vaksinasi dia akan melepaskan satu antigennya satu antigennya sehingga oleh sistem imun tubuh kita akan dikenali lebih lama membuat apa namanya efektivitas dari vaksin tersebut lebih bagus seperti itu selain itu macam-macam jenis ajupan saya jelaskan salah satu ini barangkali Pak Arief nanti ada yang ingin ditambahkan bisa ditambahkan selain ini serta yang menjadi perhatian adalah vaksin harus bersifat aman dan menghasilkan herd immunity yang kita harapkan jadi karena kita bermain dengan komponen atau bahkan whole bakteri atau whole antigen yang mampu meningkatkan mampu membuat respon imun dari pereks maka aspek keamanan itu harus diperhatikan seperti itu barangkali Pak Arief ingin ditambahkan atau melengkapi jadi mengenai bentuk imunogen yang dimanfaatkan sebagai bahan vaksin di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa ada beberapa bisa dikatakan ada beberapa generasi jadi generasi pertama adalah ketika apa namanya antigen ini berupa mikroba yang dilemahkan itu adalah bentuk dari vaksin generasi pertama mulai ada sekitar tahun mungkin 50-60an itu adalah generasi pertama dari pembuatan vaksin melalui mikroba yang dilemahkan kemudian seiring dengan perkembangan ada generasi yang kedua dimana mikrobanya bukan hanya dilemahkan tetapi dimatikan jadi dimatikan dengan alasan tentu saja alasan keamanan di sini nanti bisa kita ulas di dalam lagi kemudian generasi yang ketiga adalah ketika menggunakan bagian dari suatu mikroorganisme seperti yang disampaikan tadi ada fragment ada subseluar yang bisa digunakan maka itu masuk dalam generasi yang ketiga setengah generasi yang keempat ketika memang sudah menggunakan atau memanfaatkan dari DNA vaksin DNA ini merupakan generasi yang keempat yang memang menjadi harapan keamanan dan keefektifan dalam mengaktifasi sistem imun adaptif respon imun spesifik di sini seperti disampaikan adjufan memang digunakan untuk meningkatkan respon imun adaptif harapannya adalah semakin lebih efektif atau lebih efisien terutama mengaktifasi sel memori dari respon imun adaptif sehingga harapannya menjadi lebih kuat kemudian hari ketika ada paparan dari antigen yang sesungguhnya banyak menggunakan garam aluminium natrium alginat dan seterusnya memang tujuannya adalah untuk melakukan bentukan kompleks yang dapat memperlama paparan pertemuan antara antigen yang ada pada vaksin tersebut dengan sel-sel imun kita terutama sel-sel imun dari respon imun adaptif saya lanjutkan Pak ya barangkali bisa dari screen-nya Pak Arief yang yang tersebut 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 saya dulu sesuatu yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan vaksin di WHO sendiri menetapkan beberapa komponen ada faktor keterjangkauan yang bisa dipenuhi seluruh kebutuhan seluruh dunia tahan terhadap panas, efektif dalam penggunaan single dose dan sebagainya lebih diutamakan penggunaan melalui jalur pokosal digunakan pada saat usia-usia awal karena memang jadi usia-usia yang memang penting untuk mendapatkan vaksinasi harapannya adalah memang di kemudian hari ketika memang ada paparan dari suatu antigen mengenai tubuhnya tubuhnya lebih kuat terlebih ini adalah faktor-faktor yang lebih ke arah apa namanya secara umum sedangkan secara spesifik dari sifat dari vaksin itu sendiri disini sudah ditetapkan melalui faktor keamanannya jelas bahwa memang vaksin harus tetap aman diberikan tujuannya memang mengaktifasi sistem imun tujuannya baik tetapi harus dilakukan dengan cara yang tepat oleh karena itu ini berkaitan dengan adanya pengembangan dari vaksin itu sendiri mulai dari generasi pertama dan generasi keempat tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dari penggunaan vaksin itu sendiri bukan hanya saja aman tetapi juga harus memiliki efek protektif artinya harus dapat melindungi harus dapat memang betul-betul mengaktifasi sistem imun spesifik pada tubuh manusia dan dapat tahan dalam jangka waktu yang cukup lama tetapi memang ada beberapa vaksin yang memang tidak bisa digunakan hanya dengan sekali pemberian tetapi harus dilakukan muster dimana memang ini sangat tergantung dari tipe vaksin yang digunakan artinya vaksin ini berasal dari bakteri atau mikroba yang dimatikan dilemahkan atau berasal dari suatu subunit seluler atau berasal dari vaksin itu akan menemukan pertama vaksin itu akan untuk dapat memberikan perlindungan kepada tubuh kita ketika memang tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama maka harus diberikan pemberian vaksin berulang ada pemberian vaksin yang dilakukan secara berkala adalah tujuannya untuk memberikan booster pada tubuh manusia nah kemudian kita bersama bahwa ada dua tipe yang digunakan disini melalui jalur gemoral dengan pembentukan antibody dan pembentukan T-cell dalam hal ini adalah salve citotoxic yang diharapkannya dapat memberikan dengan perlindungan secara jalur saluler ini ada kontruksi secara umum dapat semuanya hidup secara keterbatasan keterbatasan ketika masih dari dalam selamat menikmati selamat menikmati sepertinya ada sedikit travel di jaringan Pak Arief jadi ini saya bantu untuk menjelaskan juga bahwasannya beberapa faktor penting dalam pembuatan vaksin otomatis vaksin ini kan merupakan satu protek formasi juga sehingga vaksin harus memenuhi faktor mutu dari produk farmacetis yang pertama adalah efikasi jadi efektif yang suatu vaksin untuk dapat berperan kemudian safety atau keamanan dalam penggunaan vaksin harus juga diperhatikan harus memenuhi kedua saran ini kemudian yang ketiga adalah acceptability acceptability itu juga termasuk dengan apa namanya affordable tadi kemudian yang keempat ini tidak mutlak termasuk juga dalam aspek affordable adalah price jadi 4 aspek suatu sedian farmasi dikatakan harus bermutu itu harus memenuhi 4 aspek tersebut sehingga minimal suatu vaksin harus memenuhi 4 aspek tersebut ditambahkan dengan beberapa aspek terkait dengan spesifikasinya masing-masing termasuk tadi heat stable kemudian mudah ditransportasikan dan lain-lain mengingat vaksin ini penggunaannya juga digunakan seluruh dunia kemudian suitable for administration in early life meskipun yang menjadi polemik penggunaan vaksin bahkan beberapa saat kemarin juga terkait dengan vaksinasi MR misil rubella dan banyak juga yang berpendapat bahwasannya tidak perlulah vaksin contoh si bayi itu sudah mendapatkan imunisasi pasif secara alami dari ibunya misalkan seperti itu dari placenta atau dari asi nah seperti itu namun perlu lagi kita ingat bahwasannya imunisasi pasif tersebut sifatnya kan juga non-spesifik jadi barangkali untuk produksi antibody pada bayi yang baru lahir terutama tentu saja belum memiliki spesifitas yang baik mungkin hanya immunoglobulin M mohon dikoreksi Pak Erwin barangkali ada yang salah immunoglobulin M yang mana dia mampu apa namanya berikatan dengan hampir berbagai macam antigen namun ketika ada infeksi secara spesifik misalkan rubella maka tubuh kita belum siap untuk memproduksi immunoglobulin G yang mana immunoglobulin G itu lebih bersifat spesifik kemudian secara efektivitas juga akan lebih tinggi sehingga itulah perlunya vaksin meskipun untuk bayi kurang lebih biasanya satu minggu setelah lahir atau dua minggu Pak ya serta enam bulan dan seterusnya itu semua fungsi dari vaksinasi untuk anak bayi ya dari secara alami juga perlu namun ditambahkan secara buatan juga saya rasa itu hal yang penting kemudian selanjutnya indikasi vaksinasi ini terutama yang saya jelaskan pertama adalah neonatus atau anak yang baru lahir kemudian manula juga perlu pekerja kesehatan orang-orang berisiko terinfeksi traveler program atau sebelum menikah biasanya juga harus apa namanya vaksinasi terutama si ibunya kemudian juga terkait dengan adanya suatu wafah seperti saat ini jadi pokoknya yang perlu untuk diberikan vaksinasi utamanya adalah orang-orang yang dimungkinkan terpapar lebih apa istilahnya lebih lentan pertama baik itu manula maupun anak-anak dimana kalau anak-anak jadi sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna ataupun manula yang mana sistem kekebalan tubuhnya juga sudah mulai mengalami penurunan pekerja kesehatan medis terutama yang bekerja di daerah-daerah endemik kemudian traveler contohnya kalau misalkan kita sebelum umrah atau waji harus untuk meningitis lebih dahulu itu juga untuk salah satu upaya kita untuk menangkal terjadinya infeksi di tempat endemik terutama yang banyak terjadi infeksi suatu penyakit tertentu seperti itu nah ini terkait dengan efek vaksin campak Pak ya menurut Jerman gimana ya seperti yang disampaikan tadi memang ini adalah penemuan vaksin generasi pertama dimulai sekitar tahun 50-an bisa Anda lihat di sini ini merupakan angka kejadiannya memang puncaknya sekitar tahun 50-an 58 dan seterusnya begitu vaksin sudah mendapatkan lisensi untuk bisa dipindahkan secara aman pada tubuh manusia maka akan ada peningkatan secara drastis penurunan secara drastis dari angka kejadian dari campak campak itu sendiri sehingga memang secara ya bisa kita lihat secara data memang vaksin memiliki kemampuan untuk menurunkan angka kejadian dari suatu penyakit tertentu karena memang kita harus mengingat ada efek secara individu dan ada efek secara populasi herd immunity yang bisa digunakan yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi suatu komunitas suatu populasi dari serangan suatu penyakit seperti itu tapi memang belum semua penyakit belum semua mempunyai vaksin mempunyai vaksin kemudian tipe imunisasi nah ini yang di awal barangkali sempat saya sebutkan sempat saya apa namanya sebutkan ya maksudnya tipe imunisasi ini ada imunisasi aktif ada imunisasi pasif nah imunisasi aktif itu yang seperti kita bahas barusan ya ditambahkan agen-agen antigen bisa berupa modifikasi antigen infeksi atau toksin untuk memproduksi imunitas secara aktif jadi istilahnya kita berikan rangsangan bagi sistem imun tubuh kita untuk menanggapi antigen yang diberikan tentu saja antigen diberikan sudah dimodifikasi agar tidak menjadi apa namanya terjadi reaksi persensitivity nah kemudian yang kedua adalah imunisasi pasif dimana imunisasi pasif itu langsung kita berikan serum atau antibody kita berikan antibody terhadap suatu penyakit tertentu nah namanya antibody seperti kuliah sebelumnya sifatnya sudah spesifik sehingga biasanya pemberian imunisasi pasif ini diberikan pada kondisi-kondisi akut yang sudah ada antibody-nya atau sudah ada anti serum-nya contohnya misalkan apabila seseorang terkena gigitan apa namanya ular nah yang mana sudah diteliti sebelumnya toksin ular tersebut ada antibody-nya untuk menangkal ada anti serum-nya sehingga diberikan antibody khusus bagi toksin ular tersebut nah ini saya coba beri rangkuman ya dari awal sampai akhir tadi bahwasannya imunoprofilaksis itu mencakup imunoprofilaksis yakni segala upaya yang dilakukan untuk dapat menghindarkan suatu individu dari penyakit dengan cara meningkatkan respon imun tubuh kita nah dalam imunoprofilaksis ada yang kita sebut dengan imunisasi imunisasi itu bisa berupa aktif bisa berupa pasif nah imunisasi aktif itu kita memicu sistem tubuh kita untuk memproduksi respon imun sedangkan yang pasif ini istilahnya tubuh kita sudah diberikan bentuk apa namanya baik itu sistem imun humoral maupun seluler yang secara langsung dapat meneradikasi suatu infeksi nah aktif ini pun ingin saya tambahkan bahwasannya ada sistem imunisasi aktif yang alami ada juga yang buatan contohnya yang alami tadi adalah orang ya terinfeksi secara langsung nah otomatis kan respon umum tubuh kita akan menanggapi infeksi tersebut kemudian yang buatan bisa kita tambahkan vaksin kemudian yang pasif ini juga ada alami ada juga buatan yang mana yang imunisasi pasif yang alami ini contohnya adalah sistem imun humoral maupun seluler yang kita dapatkan langsung dari ibu contohnya adalah dari jalur placenta ketika masih dalam bentuk janin maupun ada juga dalam bentuk air susu ibu kemudian imunisasi pasif yang buatan contohnya tadi yang kita jelaskan barusan adalah pemberian antibody secara langsung imunoglobulin maupun antiserum untuk kasus-kasus tertentu nah tentu saja imunisasi aktif maupun pasif ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dimana imunisasi aktif jadi perlu adanya paparan antigen kemudian perlu waktu untuk menimbulkan respon imun yang adekuat contohnya tadi seperti yang dijelaskan Pak Arief bahwasannya membentuk herd immunity itu butuh waktu yang sangat panjang kemudian ya ini jangka waktu yang panjang nah sedangkan yang imunisasi pasif kelebihannya adalah tanpa harus terpapar antigen terlebih dahulu contohnya yang alami tadi kita sudah didapatkan sudah diberi oleh apa namanya apa namanya dari orang tua kita berupa antibody antibody contohnya imoglobulin M yang dapatkan dari AC maupun dari placenta kemudian reaksinya lebih cepat karena sudah dalam bentuk produk respon imunnya serta sifatnya itu jangka pendek karena kalau yang aktif lagi kan akan terbentuk memori sel memori sedangkan untuk yang jangka pendek ini karena kita sudah berikan dalam bentuk produk respon imunnya maka tidak atau jarang dibentuk juga sel memori sehingga ketika nanti akan ada infeksi berulang biasanya tubuh kita tidak mampu mengatasinya sendiri jadi mulai dari awal lagi seperti itu kira-kira yang ingin tambahkan Pak Arief jadi seperti yang disampaikan Pak Arief mungkin sedikit menambahkan dengan kata lain memang secara sederhana imunisasi pasif ini adalah bentuk instan yang bisa langsung digunakan yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk melawan antigen atau untuk melawan mikroba yang masuk ke dalam tubuh sehingga tidak perlu waktu yang lama reaksinya adalah reaksi cepat begitu masuk begitu saat itu pula bisa digunakan dimanfaatkan oleh tubuh kita sedangkan kalau yang aktif disini memang harus ada fase dimana memang diaktivasi di stimulasi baru nanti akan mendapatkan sel-sel imun yang adekuat yang nantinya suatu saat bisa digunakan yang dimanfaatkan untuk melindungi tubuh kita pasif disini disampaikan bahwa secara alami ini adalah melalui ASI bagi bayi yang baru lahir makanya kenapa ada ASI eksklusif sebaiknya memang diberikan sampai 6 bulan awal kehidupan dari bayi karena memang dalam ASI terhadap imunoglobulin A dimana imunoglobulin A atau SIGA ini adalah suatu imunoglobulin yang memang ditemukan pada kelenjar tubuh manusia salah satunya adalah pada ASI dan tidak dapat ditiru atau tidak dapat dicontoh dengan penggunaan susu formula sebaik dan semahal apapun jadi belum pernah ada susu formula yang mengandung imunoglobulin A mungkin kandungan ASI bisa ditiru tetapi untuk imunoglobulin A sayangnya belum bisa sehingga memang ada nilai unggul dari ASI dari kandungan imunoglobulin A tersebut kemudian dari placenta ini sendiri memang ketika bayi dalam kandungan mendapatkan perlindungan melalui imun imun dari ibunya hanya saja memang hanya imunoglobulin apa namanya M saja atau G kalau tidak salah yang hanya dapat menembus placenta sedangkan yang lain tidak dapat menembus placenta sehingga perlindungannya sangat tergantung dari kekuatan imun dari ibu sehingga memang imunitas dari ibu hamil harus dijaga dipertahankan karena memang perlindungannya bukan hanya untuk diri ibunya saja seseorang tetapi juga untuk janin yang ada di dalam kandungan tubuh ibu tersebut mungkin itu Pak Ari baik ya ini yang tadi sampil sama ya imunisasi aktif secara alami kita dapat ketika kita terinfeksi kemudian imunisasi aktif buatan contohnya adalah vaksinasi imunisasi buatan contohnya adalah anti serum atau antibody secara langsung ini ilustrasinya supaya memudahkan kita ini beberapa antigen vaksin tadi sudah beberapa misalkan ini contohnya tadi organisme hidup yang diberikan ada apa namanya vaksinia yang tadi ditemukan oleh Edward Jenner kemudian ada yang dilemahkan contohnya adalah polio ini meseles ini polio kemudian BCG ini terkait dengan TBC kemudian ada yang diberikan organisme utuh yang inaktif atau yang mati contohnya adalah virus baik itu polio rabies menimpluensa ini ganti bisa dibaca sendiri oleh teman-teman dari fragment subcell diambil kapsul polisakariganya saja ada yang diambil antigen permukanya saja ada yang toxoidnya yang diambil ada yang berupa DNR kombinan nah ini yang menarik barangkali nanti ada sedikit irisan dengan materi bioteknologi dimana kalau kemarin angkatan 2017 kita sudah pelajari tentang apa namanya monoclonal antibody kurang lebih nanti juga akan hampir sama sama-sama membentuk rekomendasi DNA antara satu apa namanya satu sel bakteri dengan bakteri yang lain atau sel virus dengan bakteri yang lain ada juga vaksin anti-idiotipe nanti juga akan dijelaskan ini salah satu percobaan yang menjelaskan proses pembuatan vaksin atau proses penemuan vaksin dimana contohnya misalkan kita punya dua macam hewan uji yang satu A satu B yang satunya diinjeksi salin atau larutan normal salin NHCL 0,9% kemudian yang satunya ditambahkan diinjeksi dengan vaksin maka apabila setelah 10 hari terjadi apa namanya respon apabila misalkan yang diberi vaksin tadi ternyata hewannya masih apa namanya sehat maka dapat kita asumsikan terjadi imunisasi aktif sedangkan kalau misalkan yang diisi salin tadi mati berarti kan ada permasalahan bisa jadi ada cross contamination atau apapun itu tapi kalau misalkan hidup dia wajar apabila dia mati maka non-imun kontrol yang sifatnya non-imun kemudian kita coba tes lagi di hewan uji yang lain ditambah vaksin misalkan yang tadi yang B 10 hari tetap sehat maka ada imunisasi aktif ini kemudian kita bisa uji apakah yang terjadi adalah imunisasi aktif maupun pasif kita lihat dari misalkan kita lihat dari misalkan transfer serum transfer splint cell kita ambil serumnya misalkan berarti ini kan ada di dalam serum itu misalkan komponen-komponen respon imun seperti sitokin kemudian kemudian kemungkinan juga ada humoral imun respon yang lain misalkan protein-protein komplement dan lain-lain sedangkan ini juga kita lihat splint cell-nya untuk mengetahui seluler imun respon-nya nah kemudian diberikan disuntikan lagi di hewan uji yang lain apakah hewan tersebut menjadi kebal atau tidak terjadi kematian apabila tetap hidup maka kita bisa tahu yang ditambahkan serum ini bisa menjadi suatu pasif imunisasi sedangkan yang ditambahkan sel-sel dari splint atau limpa dari si tikus tersebut tetap hidup maka bisa kita jadikan suatu adaptif imunisasi seperti itu barangkali saya agak di daerah harusnya ditambah sel yang otomatis barangkali pasif atau bagaimana jadi memang ada istilah baru disini bukan istilah baru ya istilah yang memang baru muncul dalam mata kuliah ini adalah adoptive adoptive imunisasi ini ini adalah istilah adoptive jadi kalau tadi kita membahas tentang imunisasi pasif dan imunisasi aktif dari awal kalau pasif yang masuk adalah antibody sudah siap untuk digunakan sudah siap untuk dimanfaatkan contoh tadi ini ada di sini di bagian humoral ini ada antibody betul sudah ada antibody artinya seseorang yang sudah memiliki ketahanan tubuh maka serumnya bisa diambil kemudian antibody yang terkandung di dalam serum tersebut bisa digunakan diberikan kepada individu lain sehingga dia mendapatkan transfer antibody sehingga nanti dia akan menjadi tahan atau dapat mengeliminasi antigen yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga kita katakan atau kita sebut sebagai imunisasi pasif yang kedua adalah ketika memang dari seseorang yang sudah atau individu atau makhluk hidup yang sudah tahan sudah terbentuk sistem imun pada bagian tubuhnya maka bisa diambil splintnya atau sel dalam hal ini tentu saja yang ditargetkan adalah sel B dan sel T ketika itu dipindahkan kepada organisme lain tetapi memang harus dipindahkan kepada organisme yang sejenis ketika dipindahkan kepada organisme yang sejenis maka harapannya keberadaan dari sel T dan sel B tadi dapat memproduksi antibody yang serupa yang sama dengan organisme yang sebelumnya maka itu yang disebut sebagai adoptive imunisasi kalau kita lihat sebetulnya adoptive imunisasi ini masuk ke dalam pasif imunisasi jadi bentuk pasif imunisasi tersebut dapat berupa pemberian antibody atau dapat berupa sel transfer sel imunnya imunnya seperti itu cukup jelas kemudian nah ini yang ilustrasi yang memudahkan kita untuk jenis-jenis vaksin diulangi sekali lagi ada whole cell vaksin yang diberikan bentuk utuh dari mikrobanya yang menginfeksi bisa dibunuh terlebih dahulu menggunakan hit maupun semiko ini kan mati ya tapi sisaan tiganya masih terdapat di sel tersebut sehingga apabila diberikan maka bisa menjadi vaksin kemudian ada juga yang hidup tetapi dilemahkan attenuated kemudian filonensinya dihilangkan kemudian antigene masih ada bisa digunakan untuk vaksin ada juga yang kedua a-cellular or subunit vaksin jadi cuma diambil contohnya disini yang warna kuning ini adalah mungkin protein maupun polisacarida dari kapsulnya atau komponen membrannya atau komponen nukleusnya atau bahkan pilihnya ini saja yang bisa digunakan untuk sebagai vaksin harapannya dengan terpapar antigen-antigen tersebut seakan-akan suatu inang terpapar oleh whole bakteri kemudian yang ketiga adalah rekombinan vaksin nah ini yang salah satu apa namanya aspek bioteknologi dalam produksi vaksin ini memanfaatkan DNA rekombinasi atau RNA rekombinasi contohnya misalkan adalah virus dimana kita tahu bahwasanya virus ini pertama dari ukurannya yang berupa nanopartikel sangat kecil kemudian bentuknya yang sederhana mungkin hanya terdiri dari beberapa jenis protein saja plus kapsit kemudian plus komponen utamanya adalah RNA atau DNA virus tersebut nah kita bisa membuatnya dengan mengambil sebagian gen yang paling bertanggung jawab pada terjadinya virulensi si virus tersebut untuk kita masukkan ke dalam plasmid nah kita ingat-ingat lagi bahwasanya suatu bakteri misalkan yang kita inginkan contohnya adalah Escherichia coli yang paling banyak digunakan dalam rekombinasi dia selain memiliki DNA sirkuler selain memiliki DNA bakteri dia juga memiliki DNA yang berbentuk sirkuler ini yang kita sebut dengan plasmid nah plasmid ini keuntungannya kita bisa sisipkan gen tertentu dari suatu virus contohnya ini kemudian kita suntikan lagi ke dalam faktor atau E. coli yang baru maka kombinasi antara gen milik virus dengan gen dari plasmid DNA si E. coli ini yang kita sebut dengan DNA rekombinan nah ketika DNA rekombinan ini berhasil kita masukkan lagi ke dalam suatu faktor maka akan diproduksi antigen-antigen hasil ekspresi dari gen si virus yang sudah kita sisipkan ke dalam apa namanya E. coli tersebut jadi ada contohnya produksi vaksin melalui DNA rekombinasi nah ini yang nanti akan kita gunakan sebagai vaksin seperti itu ya ini beberapa perbandingan ya antara kelebihan dan kekurangan dari etionated vaksin atau vaksin yang beberapa whole microbi yang dilemahkan ada juga vaksin inactivated ya untuk microbi yang dibunuh dan DNA vaksin jadi dari ketiga spek ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing contohnya dari sisi produksi ya otomatis etionated vaksin ini lebih apa ya lebih mudah di produksi DNA vaksin ya karena dia apa namanya dikembangkan dalam mode bioteknologi menggunakan bakteri yang mudah untuk berkembang biaya contohnya E. coli tadi kemudian antinutivaksin ini sedikit lebih rumit dimana kita membuat ya bagaimana si bakteri yang tadi yang sebegitu kecilnya untuk dilemahkan sedangkan inactivated vaksin juga rata-rata sedikit lebih susah dibandingkan dengan DNA vaksin jadi kalau misalkan dibuat secara produksi yang lebih seperti ini lebih mudah pembuatan DNA vaksin karena rekombinasi kita bisa lakukan di laboratorium kemudian hasil replikasi asalkan rekombinan DNA-nya berhasil dengan baik insya Allah untuk replikasiannya akan lebih cepat sedangkan inactivated ya butuh kehatian-hatian bagaimana cara membuat si bakteri itu mati tetapi antigene-nya masih tersisa adenotivaksin lebih rumit lagi bagaimana membuat si bakteri tersebut menjadi berkurang relansinya kemudian untuk keperluan boosternya untuk adenotivaksin ini boosternya yang dimaksud booster apa Pak ya kalau ini pemberian secara berkala ya kebutuhan untuk pemberian secara berulang oh ya berarti yang antivaksin ini rata-rata perlu sekali pembelian ya sekali saja sekali saja cukup kemudian yang inactivated karena dia sudah mati jadi dia tidak mampu berreplikasi tidak bisa jadi banyak sehingga kita kadang butuh disuntikan beberapa kali kemudian ulang kemudian yang DNA vaksin ini juga single injection juga cukup karena selain DNA vaksin tadi itu ada yang diambil antigennya ada juga yang ditransfer ke misalkan E.coli yang sudah membawa yang sudah menjadi vektor yang sudah membawa DNA tadi itu saja langsung yang diberikan kepada si inangnya otomatis dia tetap berreplikasi di dalam ini jadi dia bisa mempaparkan antigen secara berkala seperti itu jadi cukup sekali juga sama kemudian secara relatif stabilitinya secara relatif secara stabilitas vaksin ini lebih kurang stabil dibandingkan dengan inactivated vaksin dimana ini masih berupa bakteri atau virus yang sudah dilemahkan kalau yang inactivated dia sudah mati jadi secara stabil dia tidak butuh di treatment khusus seperti itu sedangkan DNA vaksin ini sifatnya lebih stabil karena secara mudahnya dia di dalam lab saja bisa hidup biasanya kalau sudah ditransport ke dalam individu dia akan lebih stabil juga kemudian ditinjau dari tipe imunitas yang diproduksi kalau vaksin yang dilemahkan dia utama karena dia masih berupa mikroba jadi hampir sama dengan paparan antigen seperti pada umumnya dia bisa mengaktifkan baik humoral maupun sel-mediated immune response sedangkan kalau yang vaksin yang inaktifasi yang sudah dibunuh tadi itu rata-rata hanya humoral immune response saja yang dipacu sedangkan yang DNA vaksin humoral dan sel-mediated juga kira-kira kenapa yang inaktifasi hanya mainly humoral saja jadi kalau inaktif ini kan memang merupakan suatu benda mati sehingga ketika dia benda mati sifatnya dia hanya ekstraseluler ketika dia sifatnya ekstraseluler maka ketika dia bersifat ekstraseluler maka pengeliminasian dari antigen yang bersifat ekstraseluler lebih dominan ke arah humoral karena dengan pembentukan suatu antibody maka dia dapat menetralisir mengendapkan mengaglutinasi dan mengopsonin dan sebagainya sehingga lebih efektif untuk mengaktifasi selulernya sayangnya tidak teraktifasi karena memang ketika berhadapan dengan antigen yang sudah mati semacam ini dia tidak dapat menginfeksi secara intraseluler sehingga memang tidak bisa mengaktifasi jalur seluler jadi ini juga berbawahi mainly jadi tidak semua juga tapi sebagian besar menginduksi humoral immune system immune response nah tapi barangkali juga ada satu dua yang bisa sampai ke tahapan seluler mediate immune response terkait tergantung dari antigenicity dari sesuatu antigen apakah dia hanya mampu di eradikasi hanya dengan humoral saja ataukah dia harus melalui apa namanya mekanisme adaptif immune response seperti itu kemudian yang terakhir ini adalah reversion tendency atau apa ya kemampuan dia reversible atau tidaknya Pak ya untuk kembali menjadi virulent ya iya untuk kembali menjadi virulent jadi untuk yang attenative vaccine ini mungkin dimungkinkan mampu kembali menjadi virulent karena dia masih hidup ya sedangkan yang tanam memang hidup ya meskipun sudah dilemahkan hidup kemudian yang inactivated karena dia sudah mati ya itu saja tidak bisa kembali menjadi virulent kemudian yang bentuk DNA vaccine ini juga tidak bisa menjadi virulent karena yang diambil hanya antigennya saja seperti yang terdiri saya jelaskan gitu nah ini adalah prinsip vaksinasi ya kira-kira bagaimana Pak Arief ya jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi memang kita sedang ingin memanfaatkan sifat dari respon imun adaptif pada tubuh tubuh kita karena respon imun adaptif itu memiliki sel memori kemampuan untuk mengingat terhadap antigen yang sudah pernah masuk ini sifat inilah sebenarnya ingin kita manfaatkan melalui proses vaksinasi ini seperti terlihat pada gambar atau tampil grafik di PowerPoint ya bahwa pada pertama kali first infection di sini bisa dilihat bahwa memang membutuhkan masa tunggu yang cukup lama 0 sampai 7 hari 7 hari ini adalah masa tunggu untuk tubuh bagi tubuh untuk memproduksi apa namanya bisa kita sebut imunoglobulin lah ya imunoglobulin di sini adalah imunoglobulin M yang pertama kali hadir memang pada fase akut imunoglobulin M akan mendahului untuk diproduksi kemudian nanti memang dia pertama kali muncul tetapi sayangnya tidak bersifat spesifik seperti yang disampaikan oleh Pak Alif tadi ya jadi hanya melindungi tubuh pada bagian pertama pada awal-awal infeksi baru nanti pada kemudian beberapa hari sekitar 7 hari berikutnya baru muncul imunoglobulin G dimana imunoglobulin G inilah yang bersifat spesifik yang nantinya memang betul-betul dapat secara spesifik berikatan dengan antigen karena memang sifat dari antigen ini dan sel imun kita kan harus klop ya harus cocok karena seperti yang sudah disampaikan mengenai adanya epitope dan paratope epitope pada antigen paratope pada sel imun ini harus match ini harus klop jadi keberadaan dari imunoglobulin G ini memiliki bentukan paratope yang spesifik dengan antigen dengan epitope yang ada pada antigen itu yang akan menyebabkan sifat spesifitas dari suatu imunoglobulin dalam hal ini adalah imunoglobulin M sifat inilah yang ingin dimanfaatkan sehingga pada suatu saat nanti ketika ada paparan berikutnya dimana sudah memiliki memori di sini maka kita sudah bisa langsung mengingat kita sudah bisa langsung mengingat bentukan imunoglobulin G yang sudah pernah diproduksi sebelumnya sehingga bisa langsung meningkat atau dalam hal ini kita tidak memerlukan imunoglobulin M dalam jumlah yang banyak tetapi kita langsung bisa meningkatkan imunoglobulin G dalam jumlah yang lebih besar sehingga harapannya spesifitas dari sifat dari imunoglobulin bisa segera dicapai antara ikatan antigen dengan antibody dalam hal ini adalah imunoglobulin G barangkali bisa kita kaitkan dengan ini proses inkubasi virus yang sedang di sedang-sedang in kenapa 7 hari kenapa 14 hari itu semua kita bisa pelajari dari imunologi ini dimana seperti yang dari awal 1-7 hari ini rata-rata yang bekerja adalah sistem imunbawaan atau innate immunity sedangkan adaptive immunity tetap bekerja hanya nanti input atau tujuan akhirnya dengan dibentuknya imunoglobulin itu rata-rata akan berbentuk pada hari ke-7 sehingga biasanya untuk orang-orang yang survive hari ke-7 sampai ke-14 biasanya gejala sudah mulai akan menurun inflemasi berkurang kemudian karena imunoglobulin sudah mulai sedikit-sedikit membunuh si virus COVID-19 itu kenapa kok apa namanya butuh 14 hari untuk memastikan bahwasannya seseorang itu apakah dia mampu mengatasi infeksi apabila terinfeksi oleh COVID-19 atau tidak seperti itu kalau misalkan 7-14 hari masih apa responnya tidak turun sama sekali bahkan bisa semakin memburuk maka perlu dilakukan penanganan lebih lanjut kurang lebih seperti itu Pak ini juga tadi menjadi gambaran dari yang diturunkan oleh Pak Arief dimana respon pertama untuk yang biasanya akan muncul adalah imunoglobulin M diikuti dengan imunoglobulin G ini kemudian ada respon totalnya dari kedua imunoglobulin tersebut sampai kemudian setelah hari ke-14 rata-rata akan mengalami penurunan diikuti dengan tergunuhnya antigen yang menjadi pencetus infeksi nah apabila ada second dari apa namanya infection di sini maka respon yang ditumbuhkan akan kurang lebih dua kalinya hampir dua kali respon primer 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 infection secondary infection menghasilkan respon yang dua kali lebih kuat bisa dibayangkan bahwasannya hal ini ya barangkali yang bahkan biasanya untuk secondary respon ini tidak sampai muncul gejala kadang-kadang seperti itu sehingga bisa disebut orang biasanya kebal kadang-kadang seperti itu ketika dia mampu melewati fase infeksi primernya seperti itu nah ini bentuk imunoglobulin M bisa dilihat bahwasannya dia merupakan pentamer dari satu subunit imunoglobulin ini imunoglobulin G yang bentuknya seperti ini sudah kita juga pelajari di gula antibodi yang lalu ini DNA vaksin yang tadi juga sudah kita jelaskan nah ini tadi yang mungkin satu yang belum kita pelajari yakni vaksin anti-idiotip jadi membuat vaksin juga bisa melalui cara pembuatan anti-idiotipnya anti-idiotip itu apa bisa kita ilustrasikan dari gambar yang ada di sini ini adalah yang warna ungu adalah antibodi dari rabbit dari kelinci kemudian antibodi tersebut kita dapatkan dari imunisasi kelinci menggunakan sejumlah antigen yang kita target nah ketika si kelinci mampu menghasil antibodi maka kemudian antibodi ini yang kita apa istilahnya injeksikan atau antibody alone injected into mus diinjeksi atau direaksikan kok ya sebenarnya ini direaksikan ya saya rasa diinjeksi diinjeksi ke dalam sel ini ke dalam tubuh ke dalam tubuh ini ini mice ini ya pada harusnya saya kira kok sel ini bentuknya kayak sel oh ini mus di sel selnya ya ini kan juga dua individu yang berbeda ya ya nah sehingga si antibody dari rabbit ini bertindak sebagai antigen terhadap antibody dari si tikus ya ini dia menempel dikenali oleh antibody dari tikus antibody tikus nah sehingga si tikus akan memproduksi antibody anti antibody rabbit gitu ya kurang lebih ya tadi beri gambaran antigen atau garing antigen yang rabbit 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 antibody ini garing garing antigen 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 ini bentukan antigen antigen terhadap di tikus karena tadi sifat antibody itu spesifik, maka yang di sini kita coba lihat paratopnya adalah mirip dengan epitope dari antigen yang awal kita suntikan ke kelinci sehingga kita bisa memimik atau mengimitasi mengimitasi epitope dari antigen yang kita infeksikan terhadap rabbit, sehingga yang inilah nanti akan kita gunakan sebagai vaksin ini yang disebut dengan vaksin anti-idiotipik, ini adalah antibody yang milik-milik manusia new antibodies with same specificity for antigen as oriental AB antibody milik manusia ini akan mengatasi antigen dari tikus yang ini tadi disuntikan, ini kan bagian dari sini sehingga seakan-akan kita menerima antigen langsung dari sini melainkan sebenarnya kita vaksinasi menggunakan antibody milik si tikus yang mana tentu saja antigen dari antigenicity atau immunogenicity dari antibody milik tikus ini akan lebih rendah dibandingkan dengan antigen yang sesungguhnya itu yang diharapkan tubuh kita mampu memproduksi antibody anti-antigen yang tadi kita gunakan di awal itu ya kurang lebih ya vaksin anti-idiotipik nah ini beberapa efek sampingnya pak ya kira-kira apa saja ini terjadi akibat kontaminasi ya jadi pada proses pembuatan vaksin biasanya bisa saja adanya kontaminasi dari mikroba lain ya bakteri yang dapat menyebabkan infeksi sebenarnya untuk mencegah hal ini di dalam vaksin sendiri kan biasanya ditambahkan antibiotik ya sudah ada antibiotik seperti contohnya neomesin yang memang bisa digunakan untuk mencegah adanya suatu kontaminasi dari bakteri kemudian alergi ya ini adalah hal yang umum yang bisa terjadi pada penggunaan obat jenis apapun atau mungkin makanan jenis apapun dan memang susah untuk diprediksi susah untuk dihindari ada orang-orang yang memang memiliki riwayat hypersensitifitas terhadap segala sesuatu baik makanan maupun obat obatan kemudian encephalitis radang otak karena memang penggunaan dari vaksin terutama virus dapat ya tidak kita harapkan ya tetapi bagaimanapun juga ketika dia masuk ke dalam tubuh bisa saja menembus blood brain barrier yang akan menyebabkan keragangan pada area otak kemudian artritis kejang kemudian keracunan logam mungkin disini ada suatu pertanyaan kenapa disini ya ini adalah dari bentukan acupan yang tadi digunakan adanya aluminium ya kemudian adanya bahan pengawet ya yang dia gunakan seperti tiomersal dimana tiomersal sendiri kan mengandung merkuri meskipun dalam jumlah yang cukup sedikit ya tetapi bagaimanapun juga itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa kita nafikan begitu saja kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi keberadaan dari logam-logam pada bagian dari vaksin meskipun jumlahnya sangat sedikit sebetulnya bukan sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan jadi kebanyakan dalam satu vaksin itu mungkin hanya mengandung sekitar satu miligram aluminium sedangkan kita sendiri melalui proses makan memakan dan sebagainya setidaknya dalam tubuh kita satu hari ada sekitar 10-15 miligram aluminium yang masuk ke dalam tubuh kita jadi itu sebetulnya sesuatu hal yang bukan hal baru bagi tubuh kita tetapi tetap kita harus waspada mengenai proses produksi dari vaksin ini sendiri kemudian adanya abses ini terkait dengan infeksi yang tadi adanya suatu kontaminasi yang menyebabkan adanya suatu reaksi apa namanya abses pembentukan nanah dan sebagainya yang mungkin sering terjadi pada area kulit ketika pada area injeksi dari vaksin ini sendiri sehingga menimbulkan reaksi abses mungkin itu Pak Ali silahkan mungkin sekaligus di slide yang terakhir terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan semoga materi yang kita diskusikan pada hari ini mampu bermanfaat bagi mahasiswa kita terutama utamanya dan juga bagi masyarakat umum pada umumnya demikian Bapak atas waktunya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam demikian materi imunoprofilaksis yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi imunoprofilaksis seperti biasa silahkan tinggalkan di kolom komentar insya Allah nanti saya maupun Dr. Gigi Arief akan menjawab apabila ada yang ingin ditanyakan demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah